hai oke Halo itu ketemu lagi dengan saya ini ada satu kit bukan baru selesai dibangun sih jadi kalau pernah lihat video saya yang sebelumnya itu saya pernah buat WPL C34 pakai gardannya aksial KW yang aluminium SCX10 yang aluminium tapi yang clone bukan yang Ori SCX10 ini kelanjutannya bodinya kan waktu itu kita pakai C34 tapi karena udah terlanjur dipotong-potong kemudian potong-potongnya juga enggak rapi kemudian banyak waktu yang terbuang karena saya juga lagi banyak pekerjaan akhirnya terbengkalai dan akhirnya potongannya tadi enggak tahu ke mana ya tercaya cerendak karu-karuan dan akhirnya males ngelanjutin kemudian cek di pas jalan-jalan lagi browsing di Facebook itu ada yang jual bodi ini jadi ini bodi handmade punyanya Jimny Jimny kalau orang kita bilang itu Jimny Jimny kutri ya Hai untuk tekan Hai modinya Hai detailnya lumayan Hai dikel ya ini dikau baru-barusan saya pasang tapi untuk detail grill lampu scene lampu utama masih gil cuman karena ini beli second kemudian front mirror ini gak ada ya ini yang saya setup kemudian saya sesuaikan sama bodi mountingnya C34 jadi saya tambahkan bagian bawah ini pakai PVC board juga oh ya bodi ini bikinnya pakai PVC board yang jelas masih kemudian untuk detailnya untuk frame atau kitnya saya masih pakai tetep stasisnya WPL C34 linknya masih pakai WPL C34 mungkin ada sedikit penambahan panjang di bagian link roadnya for linknya ini masih bawaan C34 cuman ada satu sisi yang saya tambahkan yang panjangnya pakai 3d print kemudian Gearbox pakai subotech Pathfinder pernah saya buatkan juga videonya kemudian saya beli juga subotech Pathfinder nya yang ekspektasinya itu nanti kaki-kakinya mau dipindahkan ke sini dan yang ini nanti dibuatkan frame baru saya mau bikin kit baru ternyata di luar ekspektasi kemudian nah untuk bodi pos mounting yang bagian depan saya pakai magnetic-magnetic body pos biar lebih jelas magnetic body pos untuk mountingnya saya buatkan dari 3d print jadi sasis masih pakai bawaannya WPL C34 kemudian shockbreaker shockbreaker ini ya jama sih banyak dipakai di teman-teman yang pakai miniscale adventure ini punyanya vortex seperti ini punyanya WL Toys vortex kemudian link link ini kemarin karena ada satu bagian pusingnya ini ada hilang waktu main tracking bareng teman-teman BMA akhirnya link steeringnya harus beli saya nyari pusingnya tidak ada yang jual akhirnya beli link steeringnya dapat di topopedia sellernya kalau enggak salah em juang Toys servo sekarang pakai GX ini ini dulu pernah tak pasang di sakura D4 ISC masih motor masih brushless punyanya surplus ya itu aja sih untuk roda-roda ini pakai bagi rasanya model modelnya apa bagi car jadi outer diameternya ini kalau kita kita ukur outer diameternya 88 mili oke outer diameternya 88 mili kelihatan kayak 88,5 mili kemudian koppel koppel ini kelihatannya pendek karena memang jadi ini aslinya belinya buat link link koppel untuk gardannya aksial dan sejenisnya cuman ini untuk yang wheelbase 270 tapi saya pendekin lagi jadi dibubut dipendekin lagi depan belakang kenapa karena untuk output shaft dari gearboxnya subotech ini sudah pakai yang diameter 5 mili jadi pakai koppel gardannya SCX10 dan sejenisnya itu bisa tinggal nanti disesuaikan panjangnya aja sasis tidak ada upgrade tidak ada perubahan cuma nanti mau pasang receiver ini kemarin karena receivernya banyak dipakai akhirnya dipindah ke kit SCX-JP23 akhirnya ini saya belikan lagi dash micro yang kompatibel sama Sanwa supaya nanti bisa main pakai MT44 punya saya jadi tinggal fitting yang lain-lain sama mau bikin mounting untuk baterai kira-kira itu dulu teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan silahkan komen dibawah terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih